Intro Shalom Bapak Ibu Surah Sekalian Kita berjumpa lagi dalam acara Manarema hari ini Kita akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan Yang mengambil topik-topik tertentu yang saya anggap akan berguna dan bermanfaat dalam hidup kita Mari kita buka acara Manarema hari ini dengan doa terlebih dahulu Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada mu Tuhan Kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara yang kami sayangi ini Tuhan Yaitu acara Manarema hari ini Kami percaya Tuhan kami akan belajar kebenaran firman mu Dan kami akan mendapatkan keuntungan dan manfaat Ketika kami lebih banyak mengetahui tentang kebenaran firman mu Terpujilah namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mempelaskan doa kami dan mengucap syukur Haleluya Amin Shalom Bapak Ibu saya sekalian Kita kembali akan membahas tentang atribut esensial Allah Tapi kali ini saya akan membahas tentang self existence Sekali lagi self existence Artinya Allah itu ada dari dirinya sendiri Jadi Allah itu ada dari dirinya sendiri Allah tidak diciptakan oleh siapapun Ya Allah itu bahkan mempunyai hidup dari dirinya sendiri Bahkan Allah memberi hidup kepada makhluk ciptaan yang lain Jadi kita akan mengkhususkan bagaimana Allah punya sifat self existence Ya keberadaan dari dirinya sendiri Dan Allah tidak diciptakan oleh siapapun Ya Nah sudah sekalian Kalau kita membaca Yohanes fasal 5 ayat yang ke 26 Yohanes fasal 5 ayat yang ke 26 Dikatakan demikian Sebab sama seperti Bapak Mempunyai hidup dalam dirinya sendiri Demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri Perhatikan disini Jelas dikatakan Bapak Mempunyai hidup dari dirinya sendiri Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri Jadi Allah tidak diberi hidup Tapi dia memang mempunyai hidup dari dirinya sendiri Dia bisa berada karena dirinya sendiri Bahkan kalau kita lihat Dalam penciptaan Dalam kitab kejadian Maka Makhluk ciptaan itu Diberi Oleh Allah Yang namanya manusia itu Nafas hidup Nafas hidup dari Allah Baru manusia itu bisa hidup Nah saudara Jadi Allah yang memberikan kehidupan Allah yang memberikan kehidupan kepada Manusia sebagai ciptaannya Baru manusia menjadi hidup Tetapi Allah sendiri tidak diberi hidup oleh Diberi hidup oleh siapapun Tidak Jadi Bapak punya hidup dalam dirinya Anak juga punya hidup dalam dirinya Tidak perlu diberi hidup oleh Makhluk-makhluk lain Atau pribadi-pribadi lain Tidak perlu saudara Karena dia ada dari dirinya sendiri Dia hidup dari dirinya sendiri Nehemiah fasal 9 Nadi yang ke-6 Dikatakan demikian Hanya engkau adalah Tuhan Engkau telah menjadikan langit Ya langit Segala langit Dengan segala bala tentaranya Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya Dan laut dengan segala yang ada di dalamnya Engkau memberi hidup kepada semuanya itu Dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu Perhatikan disini Dikatakan bahwa Allah memberi hidup kepada semuanya itu Jadi baik Yang ada di langit Segala langit dan segala bala tentara langit Bumi dan segala yang ada di bumi Laut dan segala yang ada di dalam laut Semuanya Allah memberi hidup Nah saudara perhatikan baik-baik disini saudara Bahwa Allah-lah yang memberi hidup kepada yang lain Bukan Allah diberi hidup Karena dia punya hidup dalam dirinya sendiri saudara Jadi Allah tidak diciptakan Dia ada sebelum segala sesuatu ada Karena memang dia yang pertama Ya dia adalah yang Adalah pribadi yang pertama Yang tidak disebabkan oleh siapapun juga Dia yang paling pertama Dan tidak disebabkan oleh siapapun juga Makanya dikatakan bahwa Allah itu ada Terlebih dahulu dari segala sesuatu Nah di dalam kolosul 1 ayat 17 dikatakan disini Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu Dan segala sesuatu ada di dalam dia Nah sebelum segala sesuatu itu ada Dia sudah ada Ingat saudara kita punya Allah yang sangat hebat Sangat luar biasa saudara Bahkan Alkitab memberikan satu julukan Gelar kepada Allah kita Dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan bahwa Aku adalah Alpha dan Omega Firman Tuhan Allah yang ada Dan yang sudah ada Dan yang akan datang Yang maha kuasa Aku adalah Alpha dan Omega Aku adalah yang awal Dan yang akhir Jadi Allah itu yang mengawali Dan Allah itu juga yang akan mengakhiri Ini kehebatan Allah yang kita sembah saudara Jadi dia yang mengawali Sebelum segala sesuatu itu ada Dia itu sudah ada Dia tidak Tidak mendapatkan hidup dari yang lain Dia Tidak Dikatakan diadakan oleh yang lain Tapi dia ada dalam dirinya sendiri Dia punya hidup dalam dirinya sendiri Itu Allah kita saudara Siapa yang bisa menyandang Sebutan Alpha dan Omega Akulah yang awal Mengawali segala sesuatu Dan akulah yang akhir Mengakhiri segala sesuatu Dia punya kuasa yang begitu hebat saudara Itulah Allah kita Dia punya sifat Atau atribut esensial Self-existent Allah ada Dari dirinya sendiri Allah tidak Diciptakan oleh Siapapun juga Bahkan Allah yang memberi hidup Kepada Makhluk ciptaan yang lain Amin Mari kita Tutup dalam doa Terima kasih Tuhan Kalau hambamu Sudah menyampaikan Kebenaran firmanmu Biar kami Lebih mengenal Tentang Allah Allah kami yang hebat Allah kami yang luar biasa Allah kami yang tidak Disebabkan oleh Siapapun juga Allah adalah Penyebab yang pertama Yang tidak Disebabkan oleh Yang lain Allah itu ada Sebelum segala sesuatu Itu ada Allah itu ada Bukan karena Diciptakan oleh yang lain Tapi Allah Ada karena Keberadaannya Dirinya sendiri Allah punya hidup Dalam dirinya sendiri Bahkan dia memberi hidup Kepada Ciptaan yang lain Terpujilah Namamu Tuhan Kami percaya Tuhan Dengan lebih mengenal Tentang Allah Kami akan Lebih yakin lagi Bahwa hidup kami terjamin Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Amin